Pemirsa, kasus penyelundupan benih lobster sepanjang tahun 2018 mendominasi kasus penyelundupan ke Jambi. Dari 8 kasus tersebut, 4 diantaranya merupakan kasus penyelundupan benih lobster. Sepanjang tahun 2018, Boulder Jambi telah berhasil mengungkap 8 kasus penyelundupan. Dari 8 kasus penyelundupan tersebut, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dan telah diamankan. Dari 8 kasus penyelundupan, 4 diantaranya merupakan kasus penyelundupan benih lobster. Tinggin penyelundupan benih lobster disinyalir atas tingginya permintaan dari negara Vietnam dan Jambi merupakan salah satu jalur perlintasan penyelundupan di Indonesia. Guna mengantisipasi penyelundupan benih lobster, Boulder Jambi menambah kekuatan berupa satu unit kapal baru beserta personil untuk bersiaga di perairan Tanjung Jabung Timur. Kemudian tidak pernah penyelundupan, dipolai 6 kasus dengan tersangka 6 orang, yaitu 3 kasus barang campuran penyelundupan, 2 kasus baby lobster dan kasus miras. Muala Jambi, 1 kasus baby lobster, kemudian Polres Tanjabara, 2 kasus, yaitu baby lobster. Terima kasih telah menonton!